Underline Ngomong dikit tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob beberapa waktu yang lalu kepala disnaker trans NTT Memeca tiga orang tenaga honorer yang sudah bekerja 10 tahun Sebelumnya Kadis memasukkan keponakannya bahkan anak kandungnya Sebagai tenaga honorer di dinas yang dipimpinnya Ini bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Nepotisme Gejala seperti itu adalah gejala nepotisme yang dulu saat order baru jatuh Itu adalah yang diperjuangkan oleh para reformis-reformis kita Gejala-gejala nepotisme ini memang tampak di mana-mana Kalau kita amati ya selama 20-30 tahun ini Nepotisme mulai menjambur kembali Kapan sebenarnya nepotisme itu mulai ada di Indonesia Om Bob? Nepotisme di Indonesia muncul sebetulnya sudah lama ya Tetapi yang paling menonjol itu adalah Pada saat kepemimpinan presiden kita yang dulu itu Itu semua anak-anak dan istrinya relatif menjadi anggota DPR atau MPR Dan sekaligus menjadi pengusaha besar Sehingga dengan gaya yang semacam ini Kekayaan-kekayaan negara terkonsentrasi hanya kepada saudara maupun kroni-kroninya dari penguasa Itulah salah satu yang akan diperjuangkan Dengan adanya gerakan-gerakan reformis yang dimulai tahun 97-98 itu Bagaimana sebenarnya Om Bob potret nepotisme di Indonesia saat ini? Kalau kita lihat dari berita-berita koran, televisi Dan pengadilan-pengadilan dari hasil operasinya KPK Itu sebetulnya sangat memalukan Sepertinya kok lebih hebat dari zamannya udah baru Sekarang ini gejala nepotisme sudah sepertinya berjemaah Berame-rame ya Salah satu contohnya kemarin yang terjadi di Banten Di Banten itu yang sekarang sudah menjadi terbidana dan dihukum Hampir seluruh proyek dan penguasa-penguasa daerah itu merupakan satu lingkungan keluarganya Itu sudah kelihatan ya Jadi gejala-gejala ini sudah banyak sekali ya Ada juga yang begini Kepala daerahnya dan ketua DPRnya masih suami istri Atau masih ada saudaranya Nah ini juga menjadi potret bahwa Sepertinya nepotisme di Indonesia ini sudah terjadi di mana-mana Dan harus dipikirkan kenapa ini bisa terjadi Kalau ini sampai terjadi terus terang Itu sangat merugikan negara kita ya Anggaran-anggaran yang untuk pembangunan akan habis Untuk dikorupsi Dengan berbagai macam cara Mencari akal supaya kelihatannya legal ya Jadi semua peraturan-peraturan itu disiasati Ya supaya jatuhnya ke keluarganya kita sendiri Nah itu kalau muncul seperti itu kan jadi repot ya Lalu bagaimana dengan yang terjadi di NTT itu tadi Om Pop? Ya kalau saya katakan yang di NTT itu kan cuman meniru Contoh-contoh yang ada di pusat Di kota-kota yang lebih besar Jadi sekarang mencoba-coba dengan nepotisme yang kecil-kecilan ya Cuman pegawai honorer aja yang diganti Dimasukkan saudaranya Itu sebetulnya akibat maraknya nepotisme yang kelas kakap Sehingga pegawai-pegawai atau pejabat-pejabat di daerah itu pada ikut-ikutan Nah ini kalau terjadi kan repot Ada juga yang namanya Pameo kan Dulu sangat terkenal nih Kalau zaman Edan Semua sudah Edan Nah kalau kita tidak ikut-ikut Edan Kan kita jadi yang salah kan Lalu enaknya seperti apa ini Om Pop? Enaknya KPK harus Jangan cuman kelihatannya seperti sekarang ini Yang diurusin sepertinya loh ya Itu cuman gratifikasi OTT Operasi tangkap tangan Yang ditangkap adalah gratifikasi Di mana lagi ditangkap lagi Gratifikasi lagi Suwap menyuwap itu semua Nah sebetulnya ada di belakang itu yang lebih gede sekali kan Nah itulah yang harusnya lebih diperhatikan Jadi harus ditangkap koruptor-koruptor besar Dan dihukum seberat-beratnya Itu salah satu cara Dan juga untuk menghindari nepotisme ini Mestinya di dalam setiap pencalonan pejabat-pejabat di daerah tertentu Harus diteliti Kalau memang dia itu ada hubungan saudara Sampai ke tingkat berapa gitu ya Nanti biar para ahli itu yang bisa tahu Untuk tidak boleh menjadi pejabat di satu lingkungan Kalau ternyata memang ada saudara yang memang pintar Ini bagaimana Om Bob? Kalau itu terjadi tidak mustahil kan Masa semua orang satu keluarga tidak ada yang pintar semua Kan ada satu keluarga yang pintar semua Boleh saja Cuman kalau sudah dalam posisi pejabat Harusnya jangan di wilayah yang sama Kalau bapaknya sudah hebat di wilayah Semarang Ya kalau dia punya adik yang hebat Kalau jadi pejabat ya di Surabaya Atau di Jakarta Jadi jangan di satu kota Kalau seumpama anak presiden Mau menjadi presiden Ini bagaimana boleh atau tidak Om Bob? Boleh saja Karena presiden yang lama kan sudah tidak menjabat lagi Nah sekarang keluarganya mau menjabat presiden Boleh Ya asal dia itu hebat ya boleh Boleh mencalonkan diri untuk dipilih sama rakyat Begitu Tetapi kalau pas yang menjabat itu presidennya itu bapaknya Terus anaknya diangkat jadi menteri keuangan Nah itu kan tidak boleh Karena ini akan menimbulkan yang namanya Konflik interest Nah kalau sudah ada konflik interest Ini akan membawa negara kita kurang bagus Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke Om Bob Indonesia at hotmail.com Om Bob Indonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton